Banyak orang menyukai singa di Sabana Afrika. Mereka melambangkan kekuatan dan kebanggaan dengan ukuran besar dan surai oranye yang indah. Singa hanya hidup di Afrika, namun, makhluk lain kali ini hidup di Brazil yang memiliki bulu hampir sama indahnya. Golden Lion Tamarin atau Singa Emas Tamarin juga dikenal sebagai marmoset emas yang merupakan monyet dunia baru kecil. Seperti di konten video sebelumnya, admin belum gajian sekilas membahas monyet kaisar tamarin, kali ini mari kita bahas tentang Singa Emas Tamarin. Golden Lion Tamarin tergolong spesies yang terancam punah, monyet yang kecil ini memiliki panjang antara 20 hingga 37 cm atau 8 hingga 13 inci. Dengan panjang ekor sekitar 31 hingga 40 cm atau 12 dan 15 inci. Berat tubuhnya sekitar 620 gram atau 1,37 pond. Mari kita sebut mereka sebagai raja hutan dunia baru karena bentuknya yang menyerupai surai singa. Terlepas dari namanya, monyet ini tidak terkait dengan singa. Hewan yang aktif selama 12 jam di siang hari ini ternyata menggunakan rongga pohon berlubang, tanaman merambat lebat atau epifit sebagai tempat tidur. Kira-kira mereka pakai bantal guling dan kasur enggak ya? Uniknya, mereka menggunakan sarang untuk tidur yang berbeda-beda setiap harinya, tujuannya adalah agar bau mereka tak tercium oleh predator. Singa tamarin emas ini termasuk hewan omnipora, mereka biasa memakan laba-laba, siput, kadal kecil, telur, burung kecil, buah-buahan dan sayuran. Mereka tergolong sebagai hewan sosial yang hidup berkelompok, dalam satu kelompok terdiri dari 2 hingga 8 dan mayoritas kelompok tersebut adalah keluarganya dan dipimpin oleh si jantan. Sedangkan kaisar tamarin dipimpin oleh betina tua. Berbeda ya bro, tahukah kalian bahwa ada kemiripan antara monyet singa emas tamarin dengan si monyet kerdil atau marmoset kerdil? Yaitu ketika mereka lahiran sama-sama melahirkan bayi kembar. Kelompok jenis ini sangat kooperatif dalam membesarkan anak, namun hanya betina dominan yang biasanya berkembang diam. Laki-laki bertanggung jawab atas sebagian besar tugas membesarkan, dengan ibu menyusui dan menyediakan transportasi atau menggendong untuk bayi selama minggu pertama kehidupan. Sumber daya dibagi di antara kelompok, seperti juga tugas pengawasan terhadap predator. Yang mudah dirawat dengan baik sampai remaja. Tidak seperti primata lainnya, baik jantan maupun betina meninggalkan kelompok. Wah luar biasa si golden lion tamarin ini. Tetapi ada hal yang kurang luar biasa yaitu mereka berada dalam bahaya kepunahan karena hilangnya habitat. Mereka tergolong sebagai arboreal, mereka hidup di pohon. Mereka hanya ditemukan di hutan hujan selatan Rio de Janeiro, tepatnya Tenggara Brazil. Apakah kalian tertarik memelihara hewan ini? Sayangnya mereka tidak memiliki habitat di Indonesia dan mereka benar-benar dilindungi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!